Intro Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Alam menganugerahkan banyak hal kepada manusia Salah satunya adalah potensi diri Potensi diri berupa talenta, kemampuan diri Ini menjadi ciri khas, keunikan pada setiap orang Berbeda-beda, Tuhan anugerahkan potensi diri Supaya hidup kita bermakna Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain Ini berarti orang yang memiliki potensi Tuhan Itu hidupnya bertumbuh Cara berpikirnya, hatinya, hidupnya bertumbuh Bertumbuh ke arah Tuhan Bertumbuh ke arah sesama Di dalam Titus Pasal 2 Ayat 11 Dikatakan Dia mau Kristus mau Supaya kita meninggalkan kefasikan Keinginan-keinginan duniawi Supaya kita hidup bijaksana Adil, beribadah Ini semua bisa terjadi Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan Orang yang memiliki potensi Diri dari Tuhan Dia harus hidup dekat dengan Tuhan Intim dengan Tuhan Itu berarti juga Orang yang memiliki potensi hidup dari Tuhan Dia mengakui bahwa apa yang ada dalam dirinya Kekayaannya Kepandainya Tenaganya Waktunya Keluarganya Kariernya Bahkan juga kekurangannya Semua ini berasal dari Tuhan Untuk itu hidupnya Dimaknai Lewat setiap peristiwa Setiap kejadian Dimaknai dengan sungguh-sungguh Bahwa ini ada penyertaan Tuhan Yang terus-menerus Ada berkat-berkat Tuhan Yang menyertainya Untuk itu juga Dia selalu mengelola Apa yang ada Apa yang sedang terjadi Hatinya Materinya Kesempatannya Semua itu untuk kemuliaan Tuhan Tidak semata-mata untuk dirinya Tapi untuk kemuliaan Tuhan Sobat Maestro Yang dikasihi Tuhan Orang dengan potensi diri Sadar betul Bahwa Allah yang mengawali Rancangan-rancangan Hidup dirinya Allah juga yang akan terus-menerus Hadir menyertai Untuk Mengelola Memakai Potensi-potensi dirinya Karena itu ketika Mengalami semua itu berkurang Semisal Mengalami keputusan Kepulangan kerja Dagang Yang mengalami kerugian Atau sakit Penyakit Yang panjang Dan berat Daud bilang Di dalam Masa Pasal 28 Ayat 7 Tuhan adalah Kekuatanku Dan periksaanku Dia tidak diam Pasir menunggu Menyerah Dalam kemarahan Sebaliknya Menggunakan Setiap Potensi diri yang ada Untuk bersabar Untuk melakukan Semua yang dapat Dilakukannya Dengan kesembuhan Hati Berjalan dalam Koridornya Malah Tidak menyerah Dalam Kepasifan Sebab tahu Di situasi Yang ini pun Tuhan Hadir Ini berarti Orang percaya Seperti ini Selalu menggunakan Waktunya Dengan sebaik mungkin Untuk kemuliaan Tuhan Dengan semangat Dengan gairah Dengan penuh Kejujuran Dan bertanggung jawab Sobat Maestro Mari kita Hayati hidup ini Dengan menggunakan Semua potensi Yang Allah berikan Kepada kita Untuk kemuliaan Namanya Dan Bagi Kehidupan bersama Orang banyak Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Amin Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video